brian how are you apa kabar baik baik how are you baik alhamdulillah ini so you're now in shanghai yes dan disana untuk kerja atau sempat jalan-jalan atau totally pokoknya bener-bener work aja dua-duanya sih dua-duanya kayak misalnya hari ini hari ini tuh sekarang ngapain aja dari pagi hari ini di hotel doang sih bikin lagu terus teleponan sama pacar terus kayak gitu aja sih kalau nggak shooting aku santai-santai aja teleponan sama pacar tuh tiap hari harus ya kalau kalau kan sekarang lagi long distance jadi tiap hari sih lumayan kamu udah berapa lama jadi di shanghai nih udah satu bulan di sini satu bulan oke tapi you like it i do yes okay that's good so aku mau jujur ya let me be totally honest with you jadi i've been reading apa bayu baca-baca terus nontonin video and i watch all your interviews i think pokoknya i watch i watch a lot of your interviews and ada satu kesimpulan sih you're very likable i like you a lot thank you you too i feel the same way no like seriously maksudnya how do you stay grounded ya maksudnya the way you answer all those questions the way like you're just being yourself gitu maksudnya you're only 20 with all this everything is happening around you tapi maksudnya kamu tuh santai banget you i really like you thank you um kayaknya sih sebenarnya dari apa ya dari 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 lingkungan juga sih kayak dari keluarga saya juga kayak aku aku anak yang paling kecil di keluarga ku jadi aku ada kakak namanya Roy Suma Sonia terus Stephanie tapi aku yang paling kecil terus kayak papa mama ku juga dari dulu kayaknya satu keluarga ku orangnya kayak mirip kayak aku juga gitu jadi papa ku juga dari dulu selalu apa ya kayak konsep di keluarganya selalu kayak just stay humble gitu jadi kayak dari kecil aku juga udah di udah di kayak udah di di plan ke otakku kayak dari kayak dari dulu aku homeschool terus emm saya di kayak di rumah terus jadi kayak jaman dulu kayak aku juga nggak begitu banyak temen juga jadi kayak inspirasi-inspirasi ku aku nampil aja dari dari keluarga ku banyak sih jadi anak paling bungsu paling kecil dan sekarang tapi udah sejak kan so kamu tuh pergi waktu itu umur 16-17 tahun ya waktu pindah ke Amerika 17 ya 17 tahun 17 tahun how hard was it aku inget ya aku tuh dulu pernah punya pengalaman juga exchange students I was an exchange students umur 17 tahun aku ke Amerika tinggal setahun disana disini small town gitu dan aku inget tuh waktu disana setahun tuh kadang ada momen-momen yang aku kayak mimpi ini beneran nggak ya am i willy in this do you feel the same yes jadi emm pas karena aku sekarang di Amerika kayak udah tiga empat tahun lah terus pas pertama-pertama kalinya ke Amerika itu kayak yang pas paling kayak surreal yang paling kayak oh ini masih kayak rasanya kayak masih mimpi terus lama-lama ya kayak udah kebiasa karena kayak di Amerika juga banyak kerjaan juga kan jadi gimana ya emm aku udah pengen ke Amerika kayak mimpi nah Amerikanya udah dari sejak umur 12-13 gitu tapi pas kayaknya pas udah nyampe ke Amerika umur 17 pas baru-baru nyampe kayak satu bulan dua bulan pertama ya kayak seneng banget tapi emm lama-lama juga kebiasaan karena ya harus kerja juga terus kayak harus masih kayak tim-timku di Amerika semua jadi tiap hari jadi kayak ada rutin-rutin kerja gitu tapi walaupun udah apa yang pengalaman paling surreal banget yang ya ampun gua di Amerika nih lagi bikin musik nih gua nge-rap nih itu pengalaman paling surrealnya apa? pas itu sih pas lagi studio session sama Pharrell itu studio session pertama aku aku itu pertama kali disuruh nulis lagu di depan orang di studio tuh sama Pharrell terus itu rasanya kayak parah banget terus hari pertama aku di Amerika tuh jadi di Rolling Loud Miami dan itu aku ketemu semua rapper-rapper yang aku kayak dari dulu nge-fans terus itu bener jadi Rolling Loud tuh festivalnya di Amerika udah ada banyak banget tapi kayak sampe sekarang kayaknya orang bilang yang paling bagus tuh yang di Miami itu dan itu show pertama aku di Amerika jadi kayak aku sampe sana jam kayak malem-malem sampe terus langsung tidur terus besoknya langsung show terus pas di festival itu kayak ada banyak banget orang terus kayak di pantai terus kayak rasanya pokoknya kayak nggak kayak beneran sih tapi jadi kan udah 3-4 tahun di Amerika tapi masih ada kadang-kadang masih ada momen-momen yang kayak aku kayak liat liat kayak langit terus kayak liat gunung-gunung gitu terus kayak rasanya gila ini kayak dari dulu kayak dari umur 13 aku udah bayangin terus kayak sekarang udah di depan mataku gitu jangan-jangan karena itu ya when you visualize something gitu and then and if you think about it and work hard enough tentang itu and then kejadian gitu ya jangan-jangan karena itu juga karena sering divisualisasi mungkin nggak? jadi dari dulu aku sering banget kayak inget-inget di kalau di rumah sendirian kayak suka pagi sore-sore suka kayak duduk gitu ngeliatin sunset terus kayak mikirin kayak gila kayak suatu hari di Amerika bakal gimana ya kayak kayak paruh apa ya kayak pas aku punya belas itu mikirnya kayak nggak masih belum begitu mungkin karena kayak aku masih belum ada bisnis opportunity apa-apa kayak masih belum bikin musik atau soalnya aku pertama kali mau pindah ke Amerika goalnya itu jadi cinematographer soalnya kayak aku dulu suka bikin short film jadi mau pindah ke LA oke tapi jadi pas aku mikir-mikir kayak sering banget kayak bener-bener tiap hari jadi rutin jadi kayak setiap sore aku kayak duduk di luar terus kayak ngeliatin pemandangan di depan rumah aku terus kayak aku mikirin kayak oke suatu hari kalau di Amerika aku bakal gini-gini-gini terus tapi stress juga soalnya kayak masih belum ada apa-apa gitu kayak di aku masih belum ada opportunity yang jelas gitu jadi jadi kayak kadang-kadang stress tapi kayak itu juga kayak masih dalam-dalam pikiran kayak percaya juga gitu kayak suatu hari bakal kejadian dan dan kejadian dan kejadian lebih lebih seru pas dimimpiin apa pas kejadian sekarang oke jadi kayaknya sih semua kayak pikiranku kayak semua orang agak bisa relate ya jadi dulu kayaknya aku kayak fokus banget ke goal aku bakal kayak ke Amerika nih suatu hari terus yang pas aku sampai ke Amerika aku kayak udah udah 2-3 tahun disana rasanya kayak kadang-kadang kayak masih nggak begitu nyadar kalo aku di Amerika gitu loh jadi kayak jadi kayak pas aku pas aku di Amerika kan aku sering kan keluarga aku di Indonesia semua jadi aku suka kayak setiap 5-6 bulan jadi bolak-balik ke Indonesia terus aku kayak rasanya kayak udah-udah sampai di goalnya tapi kayak masih belum nyadar gitu kok kayak kayak masih belum happy gitu nggak tau kenapa maksudnya you want something more terus kan kayak mau terus-terus gitu kan iya tapi recently kayak 5-6 bulan yang lalu aku kayak tiba-tiba ada apa ya kayak perspektif change gitu apalagi karena kayaknya gara-gara karantina dan kayak semua orang juga di rumah sendirian jadi kayak banyak waktu mikir dan kayak banyak waktu kayak self-reflection gitu dan itu pas aku nyadar kayak aku udah dari umur 13 pengen ke Amerika terus kayak aku udah 3-4 tahun disini tapi kayak selama ini masih belum nyadar gitu terus sekarang jadi rasanya kayak kayaknya kayak sekarang udah baru nyadar lagi gitu kayak sekarang aku udah bener-bener disini kalo lagi jauh gini apa sih yang paling dikangenin? tentang Indonesia? tentang kampung, tentang Indonesia, tentang Jakarta kalo tentang pacar kan pasti banyak tuh tapi sekarang aku mau nanya tentang kampung halaman dulu di Indonesia paling kangen ya di rumahku, keluarga, terus makanan-makanan di Indonesia terus kayak kalo di apa ya kalo di Amerika itu sih karena aku banyak banget temen-temen di Amerika tapi temen-temenku di Indonesia rasanya selalu beda gitu karena kayak mereka udah kenal aku dari dulu lama banget dari sebelum aku pindah ke Amerika jadi kayak kalo aku balik-balik rasanya kayak ada balance gitu kayak ada apa ya pas aku balik ketemu orang-orang Indonesia lagi rasanya kayak oh ini rasanya kayak gini nih kayak kayak inget lagi gitu rasanya aku inget pernah aku baca salah satu wawancara kamu Brian yang kamu bilang malah justru kamu bikin your best music bikin musik paling bagus tuh ngerasanya justru pas di Indonesia pas pulang iya karena kayaknya gara-gara aku dulu pas pertama-pertama kali bikin musik yang sebelum aku kayak design sama ETA dressing itu aku kayak bikin lagunya suka kayak di kamar sendiri terus itu kayaknya gara-gara apa ya kalo setiap aku balik ke Indonesia aku inget rasanya yang pas sebelum semuanya terjadi dan kayak ga ada pressure sama sekali terus rasanya kayak kalo ga ada pressure itu bikin musiknya jadi jauh lebih santai dan pas lebih santai jadi lebih bagus menurutku kamu sekarang ngerasa banyak di pressure? ada beban ya? sekarang-sekarang udah ga. soalnya sempet kayak aku sekitar yang 2-3 tahun itu kayak rasanya kayak banyak banget karena kayak kayak damn kayak sekarang udah di Amerika terus kayak sekarang apa ya ekspektasi orang tinggi gitu ya? jauh lebih tinggi iya tapi sekarang kayak aku udah rasanya kayak lebih normal lagi lah kayak rasanya kayak pas aku pertama-pertama bikin musik tapi kan yang jelas kan banyak banget nih anak-anak yang pengen jadi kayak rich brian gitu apakah mereka apa yang memang punya aspirasi musik atau bukan hanya musik tapi pokoknya mau terkenal, mau sukses, mau ke Amerika gitu maksudnya and then mereka rich brian jadi salah satu role model mereka gitu itu beban ga sih? sebenernya engga kayak walaupun yang pas aku ngerasa beban-beban itu aku ga pernah merasa beban tentang jadi role model karena aku merasa kayak dari dulu sampe sekarang aku kalo di apa ya di social media atau kayak di laguku apa-apa gitu aku selalu kayak nyoba kayak just be myself terus kayak menurutku aku kalo yang penting at the end of the day aku kayak I'm kayak aku kayak diriku sendiri dan aku ga coba apa ya pura-pura jadi apapun itu itu bakal menginspirasi anak-anak lain untuk kayak jadi merasa lebih confident dan kayak lebih nyaman jadi diri mereka sendiri juga dan i think kayak itu salah satu hal yang paling penting sih untuk apa ya bukan-bukan cuma specifically kayak ngejar mimpi Amerika atau ngejar mimpi musik tapi kayak biar jadi happy aja lah kayak biar jadi orang yang happy dan kayak at the end of the day happiness is very important so you're very wise kayaknya bijak banget deh for kamu 20 ya? 4 September kan? so you revirgo kan ya? 4 September ulang tahun? jadi bulan depan ulang tahun? iya, iya yang paling ga disangka-sangka tentang kamu karena maksudnya kalo udah di spotlight nih ya di mata publik orang tuh gampang banget sih bikin asumsi tentang kita wah ini kalo wawancara galak nih pasti judes nih di rumah something like that gitu orang kalo misalnya komentar dan sebagainya wah ini kayaknya anaknya selengean nih Brian nih tato-nya dimana-mana nih ngomong gitu jadi apa sih misalnya yang sering kali orang salah paham gitu tentang kamu? yang aku tau jelas orang-orang selalu kaget banget kalo aku ngomong bahasa Indonesia kaget selalu dan aku kayak bingung aja gitu soalnya kayak aku orang dari Indonesia terus orang selalu komen kayak eh masih inget cara ngomong bahasa Indonesia nggak? terus aku kayak ya inget kayak orang-orang kayak soalnya orang-orang kan tau cerita aku juga kayak aku dari dulu sampe sekarang eh kayak dari dulu grow upnya di Indonesia terus kayak sampe Amerika juga baru-baru ini dan aku dari dulu belajar bahasa Inggris juga bukan dari kayak international school or anything kayak aku cuma nonton-nonton video Youtube di internet terus gara-gara tiap hari aku di rumah jadi kayak apa aku bener nonton-nonton video Youtube jadi kayak ngobrol-ngobrol ke diriku setiap hari ngomong bahasa Inggris terus lama-lama ketemu temen-temen online di kayak Twitter gitu-gitu jadi lama-lama pronunciation-nya makin bagus sih tapi iya tapi iya kayaknya komen-komen kemarin kan aku posting tuh yang kita mau ngobrol-ngobrol di Jalatan Najwa terus itu banyak tuh komentar-komentar nanti pake bahasa Indonesia nggak ya? oh Brian masih bisa bahasa Indonesia nggak ya? so iya bisa dilihat pujian sih karena itu mungkin puji orang kayaknya nggak nyangka kamu tuh kayak native speaker dan dipikirnya yaudah mikirnya pake bahasa Inggris ngomongnya bahasa Inggris sampe udah lupa lidahnya udah nggak Indonesia mungkin dipikirnya gitu kali iya kayaknya tapi kan dari dulu kan kamu aktif banget memang kan di medsos kan? Twitter, Instagram, Facebook masih punya nggak? Facebook masih punya tapi udah nggak pernah ngepost lagi soalnya itu kayaknya Facebook itu kayak salah satu apa ya dari dulu aku kan sebelum musik aku kayak mulainya di social media kayak fokusnya kayak gain, kayak following itu di social media tapi Facebook itu selalu kayak platform yang kayak cuma buat foto-foto keluarga doang gitu kayak foto-foto keluarga, kayak foto-foto temen-temen gitu-gitu doang sih jadi sekarang Twitter, Instagram itu dua platform itu yang paling asis ya? iya kalau YouTube, terakhir kali nonton video YouTube apa? misalnya like your history sekarang, tadi itu nonton apa? actually sebelum interview ini kayak aku tadi kayak pengen pengen coba apa ya kayak nonton soalnya kayak dari kemarin aku ngobrol-ngobrol sama orang pake bahasa Inggris terus kan jadi kayak aku sebelum interview ini kayak takut kayak nggak lancar gitu bahasa Inggris jadi aku nonton, aku sempet nonton trillernya ada apa dengan cinta yes supaya, supaya baca saya kok ada apa dengan cinta biar biar lebih lancar dikit jadi kamu apa inget? ada istilah-istilah yang kamu inget nggak dari AADC? aku, aku ingetnya apa ya aku suka banget sih sama film itu pokoknya itu kayak film ada apa dengan cinta sama kayak film apa ya apalagi, udah pernah nonton itu belum sih? catatan akhir sekolah siapa yang main catatan akhir sekolah? oh oke oke, iya iya aku nggak pernah, tapi aku pernah denger sih iya, itu filmnya kayak keliatannya kayak low budget tapi kayak well shot banget sih kayak artsy gitu kayak banyak-banyak kayak one long takes gitu-gitu terus kayak actingnya kayak nggak begitu bagus tapi kayak kayak figuran-figuran ya kayak kadang-kadang kayak ada yang keliatan kalau itu figuran tapi itunya ceritanya sama konsepnya kayak artsy banget kayak 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 ahead of its time soalnya itu filmnya kayak udah low banget sih oke, jadi kan kemarin karena aku posting kita bakal ngobrol-ngobrol terus banyak pertanyaan gitu ada seribuan pertanyaan do you mind answering jawab beberapa nggak apa-apa ya? ya oke, ini dari Stephanie Josephine nanti akan dikeluarin tapi i know aku kenal nih dia temanku aku mau nanya gimana cara dia mendevelop diri dan skill selama di sana apalagi terjun ke dunia musik internasional di usia muda juga bagaimana dia mengimpulkan kultur indonesia melalui musiknya maksudnya dia tidak memiliki untuk melakukannya tapi bagaimana dia memiliki representasi di dunia internasional terima kasih, Mbak Nana oke oke sebentar aku aku baca ini dulu aku punya oke kayaknya dari dulu aku gak pernah apa ya kayak menurutku caranya representasi negara atau kayak etnisity atau apapun itu gak perlu apa ya dengan cara yang selalu yang jelas banget kayak kayak selalu bilang kayak oh kayak aku dari indonesia atau kayak aku asian atau apa-apa tapi kayak menurutku dari dulu cara the best way to represent kayak cara paling bagus representasi itu untuk kayak just to do the best job like to be the best at your job kayak kayak caranya caranya dengan yang penting ngasih 100% dalam kayak semua hal yang lo lakuin dan kayak apa ya aku dari dulu mentalitasnya yang yang pengen aku ingetin diriku sendiri kayak gitu kayak kayak aku gak pernah mau merasa pressure atau untuk kayak representasi karena at the end of the day orang-orang juga tau kalo aku dari indonesia dan orang-orang indonesia juga tau kalo aku dari indonesia jadi kayak menurutku yang penting aku bilang kalo oke kayak aku dari indonesia dan kayak di lirik-lirikku aku aku cuma cerita apa ya kayak aku kalo nulis lagu pokoknya aku fokusnya ke ceritaku sendiri jadi kayak ceritaku dari indonesia ke amerika dan kayak aku coba bikin sepersonal mungkin dan kayaknya kalo sebagai artis kayak sebagai seniman gitu yang paling yang paling apa ya kayak satu key to be a good artist is to kayak be as honest as possible jadi ya yang berikutnya ya pertanyaan lagi Vivim P Kak Nana mau titip pertanyaan apakah selama stay di US pernah ngerasa insecure dibanding yang lain kalo iya cara untuk say to ourselves kalo kita itu oke juga gimana ya Kak? iya 100% kayak aku aku dulu sering banget kayak merasa apa ya kayak soalnya kalo baru sampe di amerika rasanya kan itu kayak tempat yang kayak masih kayak aku dulu masih belum pernah kesana jadi kayak walaupun aku dari dulu udah udah rasanya kayak udah tau banget tentang Amerika gara-gara aku ngeliat dari internet tapi kayak pas sampe sana ya masih ada tanpa aku gak sadar juga kayak ada merasa kayak emm di dalam hati kayak aku aku kayak gak gak apa ya gak fit in disini dan emm selalu ada merasa kayak walaupun dikit sedikitpun itu kayak selalu ada rasa insecurity dan aku kayaknya sekarang udah udah gak merasain zikir lagi tapi kayaknya caranya aku keluar dari mental space itu itu kayak aku nyadar kalo Amerika tuh apa ya kayak especially Amerika itu i mean kayak especially di LA itu tempatnya kayak diverse banget dan semua orang di Amerika ya kayak apa ya kayak aku aku gak aku kayak mulai ngeliat diriku sendiri sebagai kayak oke aku aku dari Indonesia tapi kayak aku juga manusia juga kayak semua orang di Amerika jadi emm pas aku mulai keluar dari kayak mental kayak overthinking gitu udah udah jadi mulai kayak apa ya kalo ngobrol sama orang-orang lain di sana juga rasanya kayak ngobrol semua orang di Indonesia oke ini ya dari Moonlighting Gaolin Kak Nana saya ingin tanya pada Kak Brian pernah gak sih diajak sama musisi internasional lain karena fans-fans Indonesia dianggap overproud oke jadi ini ini salah satu hal yang aku selalu liat di komen-komen videoku di Youtube kayak setiap kali orang di Indonesia kayak komen-komen yang sesuatu yang bangga kayak selalu ada yang bales kayak oh kayak jangan overproud kayak bikin malu Indonesia terus aku ngeliatnya kayak apaan sih kayak maksudnya apa gitu kayak kenapa kenapa kalo orang Indonesia bangga sematis Indonesia yang lain itu di kayak menurut kita itu dianggap overproud di negara lain gitu padahal aku juga buktinya aku gak pernah liat kayak komen-komen videoku orang-orang yang komen gitu terus kayak ada orang bule atau artis bule yang ngomong kayak stop being so proud of your own artist from your own country kayak itu gak make sense gitu di kepala ku jadi kayak aku setiap-setiap setiap kayak ngeliat-liat komen itu aku juga gak ngerti aku kayak bingung aja gitu kayak maksudnya apa dan aku karena gak apa-apa banget ya being proud emang kenapa kalo kita bangga we're proud of you so what gitu kan there's no such thing as over proud kan atau memang ada batasan menurutku gak ada dan aku ngomongnya bukan dari kayak perspektif kayak aku kayak don't like like it's like I menurutku kayak di Indonesia orang-orang yang aku notice tuh orang-orang kayak apa ya kayak the way kinda like aku gak tau sekarang kayak gimana soalnya aku udah lumayan lama juga kayak gak apa ya di sekitar musisi-musisi Indonesia tapi terakhir-terakhir kali aku yang soalnya aku grow up di Indonesia dan yang aku notice itu the way kayak people kayak orang-orang ngeliat-liat artis Indonesia kayak ada level-levelnya gitu dan orang menurutku orang gak begitu respect kayak kayak beberapa artis-artis Indonesia yang lokal karena ada di dalam hati kayak ada merasa kayak malu dikit karena kayak apa kayak ini dangdut lah apa ini apalah kayak selalu kayak ada level-level yang mereka apa ya kayak kayaknya sih kayak kita sebagai orang Indonesia harus kayak lebih gak terlalu overthinking tentang kayak oh negara-negara lain bakal mikir apa gitu karena itu gak at some point itu gak begitu gak penting dan gak gak begitu penting dan mungkin mereka juga gak mikir segitu kita aja mikir mereka mikirin kita ya dan at the end of the day yang paling penting menurutku itu buat kalo mau apa ya industri musik Indonesia maju yang penting at the end of the day support semua artis dari Indonesia dan dan of course kayak masih have your own opinions dan kayak have your own taste but ya kayak pikirin kayak lebih lebih deep lagi dan kayak oke gue gak suka lagu ini karena apa ya kayak karena emang lagunya gak enak atau karena gue gak suka ini orangnya mukanya kayak gimana atau apa dan kayak kayak rasanya kayak kalo mulai dipikir-pikirin kadang-kadang kayak ada beberapa-beberapa lagu yang mungkin di Indonesia apa ya di labelnya kayak gak enak apa-apa gitu kalo di dekirin enak juga jadi ya jadi kayaknya aku soalnya kayak dari dulu udah sering pikirin kayak gitu tapi kayak belum pernah ngomong di publik jadi soalnya gue agak sehat dan thank you terimakasih sudah mau berbagi itu thank you for sharing that i think it's important sih untuk kemudian dibilang jadi pengen tau deh apa sih hal paling aneh yang fans pernah lakukan to you ada gak yang aneh banget maksudnya oh waktu itu pertama kali yang paling aneh itu aku lagi di rumah di aku lagi di rumah sendirian terus tiba-tiba aku lagi di kamar ini di LA atau dimana? di Indonesia tidak oke terus aku jadi di kamar sendirian terus di rumah lagi kayak cuma ada aku sama aku sama nenekku doang terus tiba-tiba aku liat di kamarku ada orang terus ini orang dateng-dateng terus bilang eh eh gue fans banget terus gue bawain Mbak MGM terus gue terus aku kayak ini laki perempuan ini laki iya gue sampai shock dia bisa masuk ke kamar gimana? karena dia bilang ke nenekku kalau dia tuh temenku jadi nenekku bukain pintunya dan ini orang masuk ke rumahku terus dia ke kamar mandiku terus dia selfie di kacaku terus emm dia akhirnya naik ke kamarku terus aku lagi bikin lagu doang lagi santai-santai terus kayak pakai boxer doang gitu terus tiba-tiba ada orang masuk emm bawain Mbak MGM terus aku kayak oh emm lu ketemu rumah gue udah dimana? heheheheh dia akhirnya kayak nunjuk-nunjukin apa ya kayak kayak banyak banget kayak tweet-tweetku kayak dari aku umur 12 kayak nge-tweet ke first media heheheheh terus kayak gak tau kenapa dia iya terus gak tau kenapa dia bisa ketemu alamatku terus dia dateng dia minta foto terus abis itu ee habis foto aku kayak oke sih dia pergi terus aku blog instagramnya heheheheh itu random banget sih sumpah itu random banget dan itu serem banget heheheheh oke kayaknya gak ada yang bisa top dat sih iya oke ini aku nyambung ke pertanyaan-pertanyaan lagi ya ini ada pertanyaan emm ini aja deh Nurwal Aziz pernah gak sih apa nih pernah pernah ingin gak ngakuin sebagai warga negara Indonesia gak sih karena rasisnya netizen yang sering diskriminatif terhadap etnis Cina emm enggak sih aku gak pernah mikir kayak gitu soalnya kayaknya dari dulu apa ya emm aku kayak aku tau tentang you know kayak soalnya keluarga ku sering cerita-cerita tentang historinya diskriminasi tentang etnis Cina tapi aku juga kalo hangout sama temen-temen ku juga apa ya aku at least personally dan semua orang opinnya beda juga tapi kayak aku juga gak pernah ngeliat apa ya i just try to treat everyone equally and like i think karena aku always like treat everyone like they're like me at the end of the day it's like kayaknya aku merasa kalo even kalo ada kayak orang yang gak apa ya yang yang diskriminasi aku ya aku ya yaudah gitu kayak kalo mau diskriminasi ya diskriminasi tapi kayak aku at the end of the day i'm just aku cuma mencoba jadi orang yang baik dan kalo orang ini gak mau apa ya orang ini gak menghormatin apa ya kebaikanku dan mau kayak jadi orang baik aku juga yaudah kayak berarti kita gak cocok sebagai temen atau sebagai manusia jadi apa-apa kayak gitu aja sih tapi kamu gak pernah merasa etnis dan sebagi gitu it never affects you maksudnya gak pernah merasa itu sebagai part of your identity kemudian terus itu jadi menghalangi dan sebagainya gak pernah ngerasa gitu-gitu kan never a problem kan aku aku kayaknya selalu ada apa ya di 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 belakang pikiranku kayak dulu apalagi pas aku masih growing up aku selalu ada perasaan yang kayak oke kayak aku Chinese Indonesian dan karena aku tahu tentang historinya di Indonesia aku selalu ada apa ya walaupun aku treated everyone ikuli aku ada self awareness kalau oke aku Chinese Indonesia dan ini historinya di Indonesia kayak orang view Chinese Indonesia kayak gini dan aku apa ya selalu ada dulu kayak selalu ada perasaan yang oke kayak mungkin in kayak some situations aku harus act like this or like to apa ya it's kayak aku merasa kayak aku gak pernah begitu ter kena efek anxiety atau kayak insecurity tapi selalu dulu kayak ada sesuatu yang di belakang pikiranku kalau oke ini identitasku dan aku bakal adjust to the situation dan kayaknya sekarang sekarang juga aku di Amerika juga merasa kayak gitu juga jadi I think in in every kind of like every country every situation bakal ada satu hal yang bakal bikin semua orang merasa kayak perasaan itu yang kayak kayak self aware banget dan kayak self aware ke how people view you and i think at the end of the day um it's something that kayak semua orang harus belajar kalau um just just kind of like remember to just like remember to be yourself at the end of the day yeah i 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 ngobrol juga sama Pak Ahok kan part of this bertemu Indonesia jadi aku ngobrol sama aku ngobrol sama Brian sama Nikki terus nanti sama Bu Susi terus sama Pak Ahok dan aku bilang gitu waktu aku tuh aku keturunan Arab kan dan dulu tuh waktu kecil tuh sering juga tuh diledekin ontak lo gitu idung dan sebagainya cuma dari dulu tuh gak pernah merasa gak pernah merasa gak Indonesia gitu dari dulu selalu merasa Indonesia walaupun keturunan Arab dan sebagainya dan Pak Ahok juga bilang iya tuh oh gue udah Cina nih kafir muka minyak babi Pak Ahok kan kalo ngomong dia kan kalo ngomong kan ceplos-ceplos banget gitu iya terus dia bilang iya tapi maksudnya dari dulu kalo misalnya dibilang sama Bapak enggak tanah leluhir kita memang di Tiongkok tapi tanah air kita tuh Indonesia kita dikubur ya di sini gitu jadi kayaknya mungkin kayaknya lebih ke upbringing juga ya gimana kita dibesarkan jadi gimana kita view tanah air dan gimana kita view orang tuh bener-bener keluarga ya gak sih? iya 100% karena kayak aku kalo muka aku kalo diliat-liat aku sekarang di Shanghai dan semua orang di sini pikir kalo aku bisa ngomong bahasa Cina dan aku sebenernya gak bisa ngomong bahasa Cina sama sekali dan kayak aku kalo mikir-pikir kayak seumur hidupku aku grow di Indonesia aku merasa apa ya grateful banget karena aku kalo misalnya aku lahir di Amerika aku kayak aku kayak gak bakal ada perspektif di perspektif dunia yang aku sekarang punya karena kayak aku lahir dan grow up di Indonesia aku di surrounded kayak sama disekitarku itu semua orang-orang Indonesia dan semua at the end of the day kayak aku misalnya kayak temen-temen ku Chinese Indonesian atau kayak temen-temen ku kayak orang Indonesia juga kayak kayak whatever it is i it's still Indonesia dan kayak aku dari dulu di program-program TV yang aku nonton kayak band-band yang aku dengerin itu semua dari Indonesia jadi kayak i'm Indonesian so 100% kalo gitu nyambung kesini nih Lutfi Lutfi suatu hari ingin nih lihat Rich Brian bikin lagu tapi ada part bagian bahasa daerah Indonesia karena banyak yang request juga tuh rap freestyle dong pake bahasa Indonesia gitu netizen-netizen suka komen-komen gitu tuh di IG kayaknya kayaknya dari dulu aku sekarang masih belum belum pernah coba sih kayak belum-belum pernah coba nulis bahasa Indonesia tapi akhir-akhir ini aku mulai-mulai mikir kayak why not gitu tapi we'll see soalnya aku sering banyak kayak sering banget aku bikin lagu terus aku cuma aku safe doang terus nggak dirulis jadi jadi kayak kayak buat itu aja buat ising-ising aja gitu jadi kayak mungkin-mungkin suatu hari aku cover lagu Saikoji apa-apa gitu shout out to Saikoji kamu suka Saikoji? siapa sih misalnya kayak musisi Indonesia yang kamu dengerin yang menurut kamu asik? aku apa ya aku suka sama white shoes and the couples company ah yes sama apalagi emm aku juga suka emm dulu emm oh Chris Fatih oke ah apalagi ya The Massive juga The Massive oke iya emm banyak banget sih Shiloh on Seven kayaknya kayaknya soalnya dari dulu aku denger-denger lagu-lagu juga ke influence sama kakakku kayak Rolli sama Sonia jadi kayak gara-gara aku yang satu kayak satu anak di keluarga ku yang gak punya temen jadi kayak aku emm kan soalnya Rolli sama Sonia dulu emm mereka kayak sekolahnya sampe emm mereka kan gara-gara lebih tua dari aku jadi aku pas di homeschooling emm mulainya dari SD kelas 2 jadi oke yang homeschool tuh cuma kamu aja ya Brian? yang lain gak? jadi emm pertamanya yang di homeschool duluan kak Sonia oke jadi terus abis itu aku di homeschool terus abis itu Karoli di homeschool emm jadi akhirnya semuanya homeschool emm dan semuanya dan sempet bikin band keluarga ya gak sih? bener gak sih? aku kayaknya sempet denger kamu bikin band terus kamu yang main drum jadi kamu kenal beatnya tuh dari drum bener ya? iya bener emm jadi aku mulai main drum pas aku umur emm sekitar kayak 5 tahun apa-apa gitu terus emm papaku yang ngajarin aku main drum dulu terus aku dulu juga sempet emm casting iklan Yakult terus gak oh iya? hahaha mungkin ini kayaknya kalo Yakult tonton ini pasti sementara aduh gue harus dapet nih ritual hahaha akhirnya aku inget banget dulu aku kayak kayak karena kan Sonia yang yang dulu yang satu-satunya di keluarga yang di show business terus dia dia dulu emm artis cilik dan aku kayak sempet banget kayak terinspirasi banget kayak pengen-pengen banget acting terus kayak emm sampai si Sonia bantuin aku kayak nyari-nyariin casting gitu di koran terus akhirnya ketemu satu oh ini ada Yakult nih terus akhirnya masih inget lainnya gak apa? saya minum dua hahaha hahaha jadi aku aku sama emm papa mamaku sama Roy juga kita nyitir ke kayak jauh banget ke casting Yakult terus aku di mobil tidur terus pas bangun-bangun sampai casting terus aku baru nyadar kayak gila oh ngapain nih disini ya kayak kayak tiba-tiba nervous banget terus akhirnya sampe casting itu bener pertama kali aku ngeliat kayak casting itu kayak gimana dan orangnya kayak ngasih aku botol Yakultnya terus dia kayak oh jadi emm pegang botol ini terus liat ke kamera terus bilang saya minum dua terus aku denger itu kayak nervous banget terus aku kayak gemetaran terus kayak aku liat kamera kayak kayak saya minum dua terus kayak awkward banget abis itu malu malu banget soalnya pertama kali aku kayak sempet gak mau terus jadi kamu umur berapa ini? ini sekitar umur 7 apa 8 gitu oke kamu masih detail banget ya inget masih iya masih memori memori masih bebet trauma jadi aku pas pulang-pulang dari casting itu aku aku langsung sangking banyak pressure langsung nangis terus pulang-pulang abis itu aku inget banget soalnya kan papa mama kan udah udah kayak nyitirin jauh banget kesana terus aku dateng-dateng kesana tiba-tiba kayak gak mau gitu kan jadi kayak feeling guilty gitu ya iya guilty terus kayak papa bilang oke pokoknya pokoknya nanti ke rumah kamu main drum terus papa rekamin terus aku aku main drum terus kayak papa kayak rekam pake handycam terus aku kayak kayak main drum kayak sambil nangis banget tapi sekarang kalo diinget-inget kayak apa ya masa-masa jaman dulu yang aku kayak kayak rasanya banyak banget pressure kayak emosional stress gitu sekarang kayak kayak kayaknya gara-gara gara-gara experience casting itu sekarang aku jadi bisa jadi jauh lebih jago acting jadi semoga suatu hari kalo aku ada di film Hollywood amin aku denger tuh kamu salah satu obsesi yang yang belum aku sampein main film gitu kan jadi suatu hari kalo aku main film di Hollywood itu bakal gara-gara aku casting jago saya minum dua saya minum dua hahaha hahaha iya oke ini ada random pertanyaan nih dari Iyas Mardani menu apa yang bakal dipilih Brian kalo masuk ke restoran Padang ayam pop ayam pop iya sebenernya kalo bisa kalo bisa kalo bisa milih beberapa sih banyak sih kayak ayam pop rendang otak oke so ayam pop it is nasinya nasinya penuh atau gak? oh penuh hahaha hahaha harus penuh oke beyond else Brian kamu tim makan bubur diaduk atau gak diaduk? gak diaduk gak diaduk kenapa? jadi semuanya harus rapi gitu gak dicampur-campur aku 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 jadi sukanya kalo buburnya masih kan kan buburnya kan masih cuma bubur doang terus kayak diatasnya ada topping-toppingnya kan aku aku sukanya soalnya kalo diaduk rasanya gimana ya? rasanya kayak jadi lembek dan dan rasanya seasoningnya kayak jadi terlalu spread out gitu jadi kayak terlalu even jadi aku sukanya kayak kadang-kadang kalo satu sendok itu ada bubur yang masih gak asin tapi toppingnya masih asin jadi hahaha jadi ini ini sangat scientific dan gue yakin percakapan ini bagian ini nanti yang akan rame dibahas nih ini hahaha kalo yang tadi deep conversation sebelumnya enggak yang bagian ini dibahas hahaha oke tapi ngomongin makanan apa kamu masih suka masak gak? masih masih aku soalnya dulu inget banget pas mulai-mulai masak itu gara-gara aku pas umur 13 ada kayak fase aku order delivery dari McD tiap hari karena kayak aku itu pasnya masih apa ya masih mimpi-mimpi banget kayak pengen ke Amerika jadi aku kalo lagi home alone suka kayak kayak nonton film kayak film Hollywood gitu terus aku telepon McD terus aku order make spicy chicken hahaha terus kayak sampe akhirnya tiap hari kayak gitu terus lama-lama aku gendet terus kayak agak gemuk dikit terus aku mulai kayak pengen work out terus aku google kayak oh ternyata ternyata nutrisi itu penting banget kalo mau lose weight gitu jadi aku aku mau program kayak caranya ngitung kalori terus di google katanya kalo ngitung-ngitung kalori paling gampang itu kepala masak sendiri karena biar-biar lebih tau kayak oke setiap kalorinya itu berapa jadi aku mulai-mulai masak gara-gara aku pengen masak-masakan sehat terus lama-lama udah mulai lose weight terus aku kayak oh ternyata kalo masak makan gak sehat juga seru juga sih jadi aku kalo di LA paling sering sih aku kayak nanyain papa-mama kayak di keluarga di group chat gitu kayak oh ini resep yang waktu itu mau masak gitu apa ya jadi kayak jadi mama ngasih aku resep terus aku beli ingredients di Amerika terus aku bikin jadi specialty kamu apa? kayak kamu kalo ngasih makan misalnya lagi mau impress pacar kamu gitu kamu lagi wanna impress her kamu akan masakin apa yang your specialty? eee nasi goreng kambing kambing? oh iya iya kayak yang kebam siri gitu oh iya? seenak itu? eee aku diajarin papaku sih oh iya nasi goreng kambing oke aku mau ngasih tebak-tebakan makanan ke kamu ya kita kan mau main virtual boleh gak? aku jadi mau nunjukin makanan terus nanti kamu nebak ini makanannya apa oke? oke set jadi ini ada jajanan sama ada makanan ini ini kita jajanan dulu ya kalo yang ini apa tau gak? jeng-jeng kelepon yeee that was fast? oke tapi ntar dulu kamu tau gak cara makan kelepon gimana supaya gak berantakan? eee langsung satu biji langsung dimasukin dimasukin hahaha kalau makan setengah terus bulannya iya harus langsung jatuh kemana-mana oke oke good one kalo yang ini yang kedua? apa ya itu? aku oh buat agur bukan? mendekati eee kan biasanya kotak tapi ini bulet oh tahu iya tahu bulet hahaha iya tahu bulet jadi bener Pak Tagor juga sih kan bahasa tahu oke satu lagi jeng-jeng-jeng hmm you should know this pasti mungkin dimasak di rumah ini buber menado bukan sih? iya oh 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 bener gaku banget sih kamu ada lagi gak? oh ini keluarin yang itu deh yang bulet-bulet yang topping itu pengen tahu tahu gak Brian yang ini? nah you know this one? oh aku oke jadi aku sering banget lihat ini tapi gak pernah tahu namanya ini namanya kue cubit kue cubit oke 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 aku soalnya pernah dengar kue cubit tapi aku gak pernah tahu ya ini ini toppingnya bisa buca keju bisa macam-macam dan sebagainya oke 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 ada satu lagi nih i wanna kalo kamu mau ini jadi kan ada istilah-istilah gaul nih anak jaksal oke oke apa kamu familiar dengan istilah-istilah gaul itu aku mau tahu oke 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 kita keluarin yang pertama deh oke santai ya santai 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 oke oke too easy kegampangannya kayaknya coba yang coba yang satu lagi kita kasih lagi yang berikutnya kemudar cinta oh wow kamu benar-benar tahu lah itu term gampangannya sedunia sih kemudar cinta kenapa? soalnya jaksal itu kayak kayaknya itu banyak banget kayak kata-kata yang dibalik atau kata-kata yang dipendekin atau apa gitu tapi kayak setiap aku dengar selalu ada term yang baru terus aku kayak ini apaan maksudnya anyway next kalo yang ini next geng geng sikat yes iya bener-bener cuma dibalik doang aduh kalo kuis kamu udah dapet berapa nih? betul mulu dari tadi yang berikutnya dong oke oke aku gak pernah dengar tapi aku bakal nebak mantan tulus mendekati mantap betul mantul oh oke eh tapi aku gak yakin ini anak muda sih kayaknya ini bapak-bapak ada yang sering pake mantul ini oke jangan-jangan habis ini aku di protest netizen kita gak pake mantul ini kayaknya ini kayaknya bapak-bapak nih yang mantul misalnya operatorku bapak-bapak sih emang nih hai Bram coba yang lain Bram apa Bram? sabi oh sabi bisa bisa oke ya ya bener udah ya abis ya oh yang terakhir nah aku belum pernah denger nih bentar aku lagi mikir emm emm gak tau sultan tuh jadi kayak orang kaya banget jadi kalo misalnya wah dia habis beli barang atau beli apa pokoknya orang yang sangat kaya orang yang banyak duit wah sultan lu gitu wah banyak duit lu gitu oke oke sama-sama ini sangat kaya jadi pertanyaan terakhir sih ada obsesi baru gak? aku inget kamu pernah ada obsesi tuh yang lagi seneng banget masak steak ya gak sih? gak masak steak mulu gitu kayaknya when you're into something you're really into something jadi sekarang what are you into now? these days? oke emm ada gak? karena kan lagi quarantine tuh kemarin pandemi di rumah aja dan sebagainya biasanya kan ada skill baru atau ngapain gitu you still paint? ini kenapa? kamu masih ngelukis? emm masih masih sekarang dari quarantine tuh jadi lebih sering ngelukis tapi ini pertanyaannya agak susah soalnya aku kayak recently aku baru nyadar kalo jaman kayak dari dulu sampe sekarang aku selalu mikir kayak karena aku kan musisi kan terus kayak dari negara aku bikin musik aku design sama ITA tracing aku pindah ke Amerika dan aku kayak mulai jadi sukses jadi kayak di dalam kepalku kayak oke kayak panggilanku itu musik tapi aku baru nyadar kalo dari dulu aku sebenernya sukanya tuh belajar kayak belajar hal-hal yang baru kayak walaupun walaupun pas di sekolah aku kayak merasa tertekan banget dan aku kayak gak begitu suka kayak belajar secara akademis tapi aku makanya kayak dari dulu belajar bahasa inggris dari internet kayak dan kayak suka banget kayak nonton-nonton video youtube kayak tutorial hal-hal yang paling random jadi apa ya kalo di kalo disuruh mikirin kayak ada satu hal yang diobses itu sebenernya susah karena bener kayak aku kayaknya ada ADHD soalnya kayak bener kayak tiap tiap hari kayak attention-nya kayak disini terus disini tapi kayak setiap kali yang aku notice itu dari dulu sama sekarang gak aku suka banget kayak ngedalamin satu hal yang random dan aku kayak kayak misalnya dari dulu aku suka ke kompetisi Rubik's Cube dan kayak banyak banget hal-hal yang random jadi kayak sekarang aku apa ya lagi gara-gara aku lagi di Cina dan aku kayak lagi banyak apa ya time to myself aku kayaknya sekarang paling fokus belajar rekaman rekaman diri sendiri jadi kayak aku selalu biasa kalo rekaman lagu ada ada engineerku and jadi sekarang aku lagi di hotel terus kayak ada aku ada mic sendiri dan aku kayak lagi mau kayaknya kayaknya sekarang lagi mau ngedalamin rekaman dan mixing jadi kayak biar kalo kalo misalnya ada deadline gitu kayak bisa last minute kayak bisa mixing lagu sendiri that's cool aku tadi pas aku bilang belajar aku langsung itu maksudnya mungkin belajar as in maksudnya kamu selalu mau nambah skill baru selalu penasaran kalo belum bisa sesuatu gitu kan hmm that's cool jadi akan bisa banyak hal ah oke iya that's good wow thank you so much mungkin terakhir-terakhir banget ada yang mau ini gak like something that i wanna say ke fans kamu yang banyak banget ini yang mungkin lagi nunggu-nunggu atau apa gitu you wanna say something to shout out to them hmm hmm nama saya Rich Brian dan saya bisa bahasa Indonesia dan saya dari Indonesia i hope you enjoy watching this dan semoga kalo hmm kalian denger saya ngomong bahasa Inggris hmm kalian gak pikir oh ini so Inggris banget and i hope you enjoy watching the show and thank you for watching thank you and thank you for being on the show this is really this has been really really fun